Halo guys selamat sore jumpa lagi ya di YouTube channel minuman apa-apa saja ya guys ya sore hari ini kita tidak bikin jus sore hari ini kita mau bikin bubur kacang hijau buah Bali atau biji Bali dengan boba pulutnya nih ini bobak boba tepung katannya ini tepung katan punya gas boba tepung katan kita bikin bubur kacang hijau biji Bali dengan boba tepung katannya dan ini ada daun pandan ada santan gula apung dan sekarang kita panaskan airnya kita tuangkan santan kita masukkan gula apung ya guys ya airnya sudah dimasukkan kita masukkan apa ya bunga pandan lalu kita masukkan kacang hijau udah dikisih ya kacang hijau nya gerteng ngembang lalu bali buah bali atau biji bali kita masuk boba tepung katannya agak lambatnya lalu kita masukkan gula apung gula apung ya kita masuknya secukupnya dulu kalau kurang mali nanti kita udah tambah ya santannya tunggu-tunggu biji kacang hijau sama bali mengembang baru kita masukkan santannya guys ya sudah masuk semua lalu kita tunggu dia mendidih dan kita lihat kalau biji kacang hijau sudah ngembang dengan biji bali sudah sudah apa ya sudah mekah ya sudah mengembang sudah pecah-pecah baru kita masukkan santannya sekarang kita oke guys sudah mengembang sudah mengembang sudah mengembang sudah kita masukkan boba pulutnya atau boba apa ya bukantan ya katan kantan kantannya kalau kami sebutnya tepung pulut ya guys ya boba pulut ya so kita kena apa nama masukkan santan ya santannya ikut selera kalau nak pekat tanah pekat ya terserah ya kalau kalian satu kotak inilah kalau kalian tidak pekat ya setengah kotak ya guys ya ya guys tuh inilah bubur kita guys ya manis segar lemak gurih gitu ya guys dengan telawan gaul ya takutnya boba pulutnya tuh hancur ya guys lalu kita diam biarkan dulu dan kita tutup kita tutup ya nah sampai dia mendidih ya sampai dia boba pulutnya masak ya ya kita tunggu ya guys oke guys tadi dia menguap ya guys ya tuh gara-gara dia menguap tutupnya sampai penuh ya ada orang yang mandi ya guys ya so kita kena coba dia punya kemanisannya apakah cukup atau enggaknya tadi saya udah letak garam sedikit ya harus diletak sedikit ya garamnya jangan banyak ya guys ya enak 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 manis lemak segar gurih kalian kalau mau kasih kebang mau kasih dia punya lembek atau licat atau laluan lembut kasih lembut sekali dia punya apa ya kacang hijau boleh ya guys ya sama bali ya tapi balinya tuh kan aku rendam semalaman ya guys ya kalau kacang hijau direndam semalaman tuh dia memang dah tumbuh dia punya mau hidup gitu ya guys ya jadi kacang hijau tuh enggak usah direndam semalaman ya kalau bali itu boleh ya guys ya so balinya cepat empuk ya kalau kalian lebih kacang hijau mau lebih empuk tuh kalian masaknya agak lama tapi aku suka yang enggak enggak telan lembek enggak telan empuk ya sedang-sedang ya agak rasanya kalau digijit tuh kenyal-kenyal gitu enak 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 bener-bener enak sekarang kita akan biarkan dia ini udah mateng ya udah mateng maka itulah aku makan gas tuh udah ya Bapak kali aku nyendok gas kita semua sudah suju karena kita nak hidangkan setengahnya kita makan setengahnya kita apa ya kita masukkan di dalam kulkas di dalam gelas nanti ya di dalam cup cupnya itu kan tidak tanpa panas so kita kena kasih dinginkan dulu satu atau satu jam setengah ya satu jam sampai dua jam macam itulah karena kita lihat suhunya sampai mana lah ya guys ya kita tunggu sampai dia dingin ya nanti kalau udah dingin baru kita hidangkan ya guys ya oke lanjut ya Terima kasih telah menonton!